Genep Kabupaten Turkota nyapukandai rukun gawe patalijang proses relang tempat pengolahan dan prosesan akhir sampah atau TPPAS Lagok Nangka. Nudisa bukandai nyaitat tiping fee, anu dicindekin Kugum Nuju Barat nyaitat tiluratus delapan puluh genep ribu per ton. Kalawan komposisi tilu puluh persen ti pemerintah provinsi serata tujuh puluh persen ti Pemkap Tur Pemkot. Genep Kabupaten Turkota, sapuk rukun gawe patalijang prak-prakan lelang tempat pengolahan dan pemosesan akhir sampah atau TPPAS Lagok Nangka, nalika padung dengan janggu benung Jawa Barat perabu pasus sore. Eta lelok anu genep teh nyaitat kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Jeng Garut, anu sapuk tiping fee, anu netih tiluratus delapan puluh genep ribu per ton, kalawan komposisi seratus lima belas ribu delapan ratus ti provinsi, serta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus ti kabupaten jeng kota. Gubernur nyindekin bakal nyin pergub patalijang pamaserhan insentif ke daerah anu mampu ngurangan runtahna. Ada daerah yang berhasil mengurangi pesampah-sampahnya oleh tiga rakyat yang membutuhkan dukungan dana dari provinsi, jadi sambil berkelanjutan. Nah, Sari Mukti ini akan berakhir ya dalam 2-3 tahun, 2023. Dan kalau legok nangka itu tidak pakai teknologi, legok nangka juga cuma cukup patal juga akan habis. Maka tidak ada pilihan lain, manajemen pengolahan sampah ini harus segera beralih ke teknologi. Minangka tareka keringurangan waragat manajemen ngokulahgen runtah, pihaknya bakal nyagakan fasilitas stasiun perolehan antara, minangka tempat milih tur ngepres runtah sangkan volumena lewih letik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Baratnya Ciesgen, itu lokasi stasiun teh kakaranin cak hambalan pre-eliminaris tadi. Perak-perakan ngolah runtah di TPPAS Legok Nangka di Wabaganku Teknologi sangkan bisa digunakan jeromang puluh-puluh tahun nubah kal datang. Eta Lelang TPPAS Teh ditargetkan bakal dipaju di na bulan Desember, satu tas kabupaten jeng kota ngirimkan surat persetujuan babarengan jeng DPRD. Pihaknya buka target di na tahun 2020 tilu, eta TPPAS bakal mimiti digunakan. Gubernun etelakan kota Bandung bakal ngirimkan 1.200, Cimahi 150 tepikat 250, Kabupaten Bandung tiluratus tepikat 345, Kabupaten Bandung Barat 75 tepikat 80 genep, Sumedang 28 tepikat 32, Sarta Garut 100 tepikat 115 ton runtah. Budi Hartati, Bandung TV